Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kebaktian penyegaran iman ini berjudul Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Sederhana kita lahir dan hidup di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah artinya pemberian. Tuhan memberi waktu kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kitab Kejadian memberitahukan kepada kita Allah memberi kepada manusia masa-masa, hari dan juga tahun. Mari kita bersama-sama melihat Kejadian 1 ayat 14 Kejadian 1 ayat 14 Berfirmanlah Allah, jadikanlah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun. Sudah disini dikatakan ada masa, hari dan tahun Masa, hari dan tahun adalah anugerah dari Tuhan Tuhan yang berikan kepada manusia Karena itu hari adalah anugerah dari Tuhan Saudara ada tujuh hari di dalam satu minggu Di antara hari-hari yang ada Terdapat satu hari yang istimewa Yaitu hari perhentian, hari Tuhan Hari yang diberkati dan hari yang dikuduskan Hari apakah itu Yaitu hari Sabat Bapak ibu sesekalian Tuhan memerintahkan umatnya Dari dulu sampai sekarang ini Harus ingat dan menguduskan hari Sabat Saudara ada umat Kristen berpandangan Katanya semua hari itu sama saja Tidak perlu diperdebatkan soal hari Sabat dan hari lain Semua hari itu sama saja Lalu mereka ini mencari-cari nas di dalam Alkitab Untuk pembenaran Kalau semua hari itu sama saja Lalu mereka ini mencari-cari nas di dalam Alkitab Lalu mereka ini mencari-cari nas di dalam Alkitab Roma 14 ayat 5 dan 6 Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu Ia melakukannya untuk Tuhan Dan siapa makan ia melakukannya untuk Tuhan Sebab ia mengucap syukur kepada Allah Dan siapa tidak makan ia melakukannya untuk Tuhan Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah Jadi mereka ini menggunakan nas ini sebagai alasan Untuk membenarkan pandangannya semua hari itu sama saja Tidak perlu diperdebatkan, dipersoalkan hari sabat, hari lain Semua hari sama, semua hari baik Saudara nas ini bukanlah memperdebatkan hari sabat atau hari-hari yang lain Karena itu sangat keliru Kalau menggunakan nas ini mengatakan semua hari itu sama saja Tidak usah mempersoalkan hari sabat Sebab nas ini ditulis kira-kira tahun 57-58 Masehi Pada waktu penulisan ayat dalam kitab Roma ini Hari sabat belum jadi masalah yang diperdebatkan Karena itu keliru kalau mengatakan Inilah dasar tidak perlu memperdebatkan hari sabat dengan hari lain Saudara memang semua hari itu baik Sebab hari itu anugerah Tuhan Tetapi harus kita ingat ada hari khusus yang ditetapkan oleh Allah Tapi kita harus ingat ada hari khusus yang ditetapkan oleh Allah Hari perhentian yaitu hari ketujuh Hari ini diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan Inilah hari sabat Ini adalah hari sabat Kita lihat Ibrani 4 Ayat 9-11 Ibrani 4 ayat 9-11 Ayat 9 Jadi masih tersedia satu hari perhentian Hari ketujuh bagi umat Allah 10 Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya 11 Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu Supaya jangan seorang pun jatuh Karena mengikuti contoh ketidaktaatan juga Di dalam kitab Ibrani dijelaskan kebenaran hari sabat ini Masih tersedia satu hari perhentian Hari ketujuh bagi umat Allah Jadi soal Jadi soal Dan ini kita ketahui hari sabat tetap berlaku Tersedia bagi kita sekarang ini Karena itu tidak benar kalau dikatakan semua hari itu sama Ada hari khusus hari yang diberkati Allah Hari sabat Sedara ada orang Kristen berpandangan Hari sabat itu untuk orang Yahudi atau Israel Dan kita sekarang ini umat Kristen tidak perlu menguduskan hari sabat Sedara apakah pandangan ini benar Pandangan ini tidak benar Tidak benar kalau dikatakan hari sabat itu Khusus untuk orang Yahudi Tuhan Yesus dengan jelas berfirman Bahwa hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan untuk orang Yahudi saja Markus 2 ayat 27 Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Dengan jelas Tuhan Yesus berfirman Hari sabat diadakan untuk manusia Jadi bukan hanya orang Yahudi Hari sabat diadakan manusia untuk manusia Lalu dikatakan bukan manusia untuk hari sabat Lalu dikatakan bukan manusia untuk hari sabat Jadi hari sabat itu diadakan Tuhan untuk manusia Tetapi orang Yahudi dari kelompok orang Farisi Menjadikan manusia untuk hari sabat Bagaimana menjadikan manusia untuk hari sabat Mereka membuat aturan larangan pada hari sabat Tidak boleh ini tidak boleh itu Larangannya banyak sekali Ini membuat manusia terikat oleh peraturan-peraturan ini Dan tidak sesuai dengan kehendak Allah Maka Tuhan Yesus katakan Hari sabat diadakan untuk manusia Orang Yahudi dari kelompok orang Farisi Menjadikan manusia untuk sabat Membuat aturan yang mengikat manusia Sampai-sampai tidak boleh menyembuhkan orang pada hari sabat Jadi hari sabat diadakan untuk manusia Tidak benar kalau dikatakan hari sabat itu untuk orang Yahudi Jadi ini adalah hari sabat tidak untuk manusia Saudara ada umat Kristen berpandangan Bahwa hari sabat itu adalah ketetapan dalam hukum Torah Perjanjian lama Katanya sekarang ini kita tidak perlu mengunduskan hari sabat Sebab kita tidak dibawa hukum Torah Tetapi dibawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Saudara pandangan ini tidak benar Tidak benar kalau dikatakan hari sabat itu hukum Torah Hari sabat itu sudah ada sebelum ada hukum Torah Ditetapkan oleh Allah pada waktu penciptaan Sebelum adanya bangsa Israel dan hukum Torah Maka tidak benar kalau dikatakan hari sabat itu Torah Sebelum ada Torah sudah ada hari sabat Dan tetap berlaku sampai sekarang ini Berdasarkan catatan dalam kisah para rasul Pada zaman rasul hari sabat tetap dikuduskan Kisah para rasul 15 ayat 21 Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan tiap-tiap kota Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat Di rumah-rumah ibadat Kita lihat dari nas ini kita ketahui hari sabat tetap berlangsung Dikatakan sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota Sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah ibadat Dari sini kita ketahui pada zaman rasul hari sabat tetap dikuduskan Tidak pernah dihapuskan atau dibatalkan Bapak ibu sos sekalian bagaimana asal usul dari hari sabat ini Kita perlu mengenal dengan jelas bagaimana asal usul hari sabat Pertama pada waktu penciptaan langit dan bumi Alah menetapkan hari ketujuh Sebagai hari perhentian Hari ketujuh itu hari yang diberkati dan dikuduskan Kita lihat kejadian dua ayat satu sampai tiga Kejadian dua ayat satu sampai tiga Ayat satu demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya Dua ketika Allah pada hari ketujuh menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Tiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu Sudah disini dikatakan pada waktu penciptaan langit dan bumi Allah menetapkan hari ketujuh itu hari sabat Hari sabat adalah hari yang diberkati dan dikuduskan oleh Allah Ini bukti bahwa hari sabat bukan berasal dari hukum Torah Sebelum ada bangsa Israel, sebelum ada hukum Torah, sudah ada hari sabat Hari perhentian, hari yang diberkati dan dikuduskan Penetapan Allah atas hari sabat dimaksudkan supaya manusia mendapatkan berkat pada hari sabat Maka hari sabat itu diadakan untuk manusia Yang kedua, pada masa di Padanggurun Alah mengajar bangsa Israel bagaimana mengingat dan menguduskan hari sabat Bagaimana supaya bangsa Israel itu ingat dan menguduskan hari sabat Bagaimana supaya bangsa Israel itu ingat dan menguduskan hari sabat Alah mengajar bangsa Israel mengingat dan menguduskan hari sabat Lewat penurunan mana Sedara mana itu diturunkan setiap hari Kecuali hari sabat tidak turun mana Hari pertama sampai hari ke-6 turun mana Hari ke-7 hari sabat tidak turun mana Hari ke-6 bangsa Israel harus menguduskan dua kali lipat Karena hari ke-7 tidak turun mana supaya ada persediaan Kita lihat keluaran 16 ayat 4 dan 5 Keluaran 16 ayat 4 dan 5 Ayat 4 lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak 5 Dan pada hari yang ke-6 Apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang Maka di bawah itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya Dari apa yang dipungut mereka sehari-hari Disini satu bukti sedara Allah mengajar bangsa Israel supaya ingat dan menguduskan hari sabat Maka bangsa Israel ketika mengungut mana dia akan tahu ini hari keberapa Misalnya ini hari ke-6 Oh saya harus mengungut dua kali lipat mana Sebab besok hari sabat tidak turun mana Karena itu penurunan mana bagi bangsa Israel merupakan satu kalender untuk menghitung hari sabat Sudara saya pernah ke Israel Saya melihat bagaimana orang Israel menguduskan hari sabat Saya bersyukur kepada Tuhan Apa yang dilakukan gereja sejati sesuai dengan Alkitab Pada Jumat malam bangsa Israel bersiap untuk sabat Karena itu dilakukan orang Israel Sama dengan dilakukan gereja sejati sekarang ini waktunya Dari Jumat malam sampai dengan Sabtu Jadi sejak matahari terbenam sampai matahari terbenam Yang ketiga Saudara Allah memberikan hukum Torah kepada bangsa Israel Hari sabat dimasukkan ke dalam sepuluh hukum Allah Kita lihat keluaran 20 Ayat 8 sampai 11 Keluaran 20 Ayat 8 sampai 11 Ayat 8 Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Sembilan Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Sepuluh tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Alamu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Atau hewanmu atau orang asli yang ditempat kediamanmu Sebelas Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Kita lihat hari sabat dimasukkan dalam sepuluh hukum Sepuluh hukum ini ditulis oleh jari ala sendiri Hari sabat adalah hukum keempat dari sepuluh hukum ala Hukum ini tetap berlaku sampai akhir zaman Bagaimana mungkin dibatalkan Ini ditulis oleh jari ala sendiri Bagaimana di zaman perjanjian baru di zaman anugerah ini Apakah hari sabat dihapuskan ditiadakan Hari sabat tetap berlaku sampai sekarang ini Tuhan Yesus sendiri menguduskan hari sabat Kita lihat Lukas 4.16 Lukas 4.16 Iya itu Yesus datang ke Nazareth Tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya pada hari sabat Ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab Tuhan Yesus sendiri menguduskan hari sabat Tuhan Yesus tidak pernah melanggar sepuluh hukum Ia mentaati sepuluh hukum ala Hari sabat tetap dikuduskan Inilah teladan Tuhan Yesus Hari ini banyak umat Kristen tidak meneladani Tuhan Yesus Tuhan Yesus menguduskan hari sabat Banyak orang Kristen tidak menguduskan hari sabat Bagaimana para rasu Rasu-rasu juga menguduskan hari sabat Hari sabat tidak pernah dihapuskan atau ditiadakan Salah satu bukti Rasu Paulus meneladani Tuhan Yesus menguduskan hari sabat Kita lihat kisah rasu 17 ayat 1 dan 2 Kisah rasu 17 ayat 1 dan 2 Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia Dan tiba di Thessalonika Di situ ada semua rumah ibadat orang Yahudi Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu Tiga hari sabat berturut-turut Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci Kita melihat rasu Paulus meneladani Tuhan Yesus Seperti Tuhan Yesus apa yang dilakukan pada hari sabat Dikatakan seperti biasanya Paulus masuk ke rumah ibadat seperti Tuhan Yesus Paulus dan rasu-rasu yang lain menguduskan hari sabat Jadi hari sabat berlaku sampai sekarang ini Tidak pernah dihapuskan atau ditiadakan Hari sabat juga tidak pernah diubah jadi hari yang lain Tidak pernah Karena itu kita sekarang harus menguduskan hari sabat Di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dan para rasu menguduskan hari sabat Hari sabat tetap berlaku sampai akhir dunia ini Matius 5 ayat 18 Matius 5 ayat 18 Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah Sebelum semuanya terjadi Dikatakan dalam firman dari Tuhan Yesus Selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah Saudara hukum Torah ini menunjukkan sepuluh hukum Allah Sepuluh hukum Allah adalah bagian dari hukum Torah Hukum Torah juga melambangkan anugerah keselamatan Tuhan Yesus Karena itu sepuluh hukum Allah tidak pernah dihapuskan atau ditiadakan Saudara hukum Torah itu dibagi tiga bagian Pertama sepuluh hukum Allah yaitu hukum moral Yang kedua hukum tata cara ibadah Seperti upacara sunat Korban persembahan Aturan menyembah Tuhan Hukum tata cara ibadah sudah digenapi dengan kematian Yesus di atas keus salib Karena itu tidak berlaku lagi sekarang ini Yang ketiga adalah hukum kesehatan Ini tentang kebersihan diri, tentang pentahiran Saudara hukum kesehatan juga tidak berlaku lagi sekarang ini Karena telah digenapi dengan kematian Yesus di atas keus salib Karena itu sudah harus ketahui hukum Torah itu dibagi tiga bagian Pertama hukum moral itu sepuluh hukum Allah ini tidak dibatalkan Di dalamnya termasuk hari sabat tidak dibatalkan Hukum tata cara ibadah Ini sudah digenapi maka tidak berlaku lagi sekarang ini Hukum kesehatan Hukum kesehatan Juga tidak berlaku lagi Sudah digenapi dengan kematian Yesus di atas keus salib Karena itu sepuluh hukum Allah tetap berlaku Hukum tata cara ibadah tidak berlaku lagi Hukum kesehatan Hukum kesehatan tidak berlaku lagi Kita lihat Efesus 2 ayat 14 dan 15 Efesus 2 ayat 14 dan 15 Efesus 2 ayat 14 dan 15 Efesus 2 ayat 14 Yaitu perseteruan 15 Sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Torah Dengan segala perintah dan ketentuannya Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru Di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Saudara disini dikatakan dengan matinya Kristus sebagai manusia Membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya Hukum Torah mana yang dibatalkan Di sini dikatakan segala perintah dan ketentuannya Ini menunjukkan peraturan-peraturan di dalam hukum Torah Ini sudah dibatalkan Itu sudah dibatalkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib Sedang 10 hukum Allah tidak pernah dibatalkan Berlaku dari dulu sampai sekarang ini Dan hukum ini berkaitan dengan keselamatan Sudara ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus Orang ini adalah orang Yahudi Dia bertanya kepada Tuhan Yesus Guru perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kekal Tuhan Yesus katakan Kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal Turutilah segala perintahlah Orang muda yang kaya itu bertanya kembali Perintah yang mana Tuhan Yesus menunjukkan 10 hukum Allah Kita lihat Matius 19 Ayat 16 sampai 19 Matius 19 ayat 16 sampai 19 Ayat 16 Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata Guru perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk membuat hidup yang kekal 17 Jawab Yesus apakah sebabnya engkau bertanya kepada ku tentang apa yang baik Hanya satu yang baik Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala perintahlah 18 Kata orang itu kepadanya perintah yang mana Kata Yesus jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta 19 Hormatilah ayamu dan ibumu Kasihlah sama manusia Seperti dirimu sendiri Disini dengan jelas Tuhan Yesus berfirman kepada seorang muda yang kaya Ingin masuk ke dalam hidup kekal Turutilah sepuluh hukum Allah Mungkin sudah bertanya Mengapa di dalam ayat 18 Tuhan Yesus hanya menyinggung hukum 5 sampai 10 Kenapa hukum 1 sampai 4 tidak disinggung Sebab orang muda yang kaya ini orang Yahudi Karena itu Tuhan Yesus berkata Karena itu Tuhan Yesus berkata Jangan membunuh Jangan membunuh Jangan berjinah Jangan mencuri Tapi apa yang dikirmankan Tuhan Yesus maksudnya Kalau ingin hidup kekal Turutilah sepuluh hukum Allah Tuhan Yesus Bahagian Bahagian Ini banyak orang Kristen menjalankan sembilan hukum, sangat aneh saudara, hukum satu dulu berlaku sekarang berlaku, hukum kedua dulu berlaku sekarang berlaku, hukum ketiga dulu berlaku sekarang berlaku, hukum lima sampai sepuluh dulu berlaku sekarang berlaku, mengapa hukum keempat tidak berlaku, hukum keempat pun tetap berlaku, dulu berlaku sampai sepuluh hukum itu berlaku sampai sekarang ini, di dalam surat Yaakobus dikatakan, kalau kita menuruti seluruh hukum itu, mengabaikan satu bagian, kita bersalah terhadap seluruhnya, seperti yang difirmankan Tuhan Yesus, jika kamu ingin hidup yang kekal, jika kamu ingin hidup yang kekal, turutilah sepuluh hukum Allah, termasuk hukum keempat, ingat dan kuduskan hari sahabat, bahwa第四条, karena itu kalau kita tidak mengkuduskan hari sahabat, kita tidak masuk ke dalam kerajaan syurga, kita tidak masuk ke dalam kerajaan syurga, karena sudah jelas seluruh hukum Allah, bagaimana mau masuk syurga, di dunia tidak melaksanakan sahabat, mahu sahabat kekal di syurga, ini adalah bayangannya saudara, enam hari kita berjari lelah di dunia ini, hari ketujuh kita berhenti, kita memasuki sahabat Tuhan, menguduskan hari sahabat, ini bayangannya, kita di dunia berjari lelah, akhirnya kita meninggal, masuk ke dalam perhentian syurga, sahabat kekal, saudara, apakah tujuan Tuhan menetapkan hari sahabat, yang pertama supaya kita ingat, anugerah penciptaan Allah, kalau kita menguduskan hari sahabat, kita akan ingat selalu penciptaan Allah terhadap dunia ini, bahwa dunia dan segala isinya termasuk manusia, diciptakan oleh Allah selama enam hari, maka kalau kita menguduskan hari sahabat, kita ingat penciptaan Allah terhadap dunia ini, Tuhan menetapkan hari sahabat, supaya memperingati anugerah penyelamatan Allah, ulangan lima ayat lima belas, ulangan lima ayat lima belas, sebab haruslah kau ingat, bahwa engkau pun budak di tanah Mesir, dan kau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu, dengan tangan yang kuat, dan dengan lengan yang teracu, itulah sebabnya Tuhan Allah memerintahkan engkau merayakan hari sahabat, inilah firman Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan ingatkan bahwa bangsa Israel itu dulu budak di tanah Mesir, Mereka hidup dalam penderitaan, kemudian Tuhan menolong bangsa Israel, mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah kanak, karena itu tujuan kedua adalah memperingati anugerah penyelamatan Allah, bagi bangsa Israel, bagi kita sekarang ini, kita akan diingatkan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya, kita ini dulu budak, menjadi hamba iblis, menjadi hamba dosa, tidak bebas, melalui percaya Tuhan Yesus, di baptis, kita melakukan firman Tuhan, kita keluar dari dunia ini, menuju kerajaan syurga, karena itu ketika kita menguduskan halis sabat, kita ingat anugerah penyelamatan Allah ini, tujuan layannya itu menikmati kasih Allah, kita lihat keluaran 20 ayat 10, keluaran 20 ayat 10, tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ditempat kediamanmu, saudara hari sabat itu hari yang diberkati, maka umatnya dapat menikmati kasih Allah, yaitu berhenti dari segala pekerjaan, di sini dikatakan, jangan melakukan pekerjaan, tinggi kong zuo, wulun he kong to bu ke zuo, engkau anakmu laki-laki, dan anakmu perempuan, hamba laki-laki dan perempuan, termasuk hewan dan orang asing, sebagai hamba, dia akan bersyukur kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, ada hari sabat, maka Tuhan saya menyuruh saya berhenti, supaya menguduskan hari sabat, kalau tidak bekerja terus-menerus, tanpa henti, dengan berhenti, itulah kasih Tuhan, hari ini demikian, kita hari sabat, kita berhenti, kita bersyukur, kita menikmati kasih Tuhan, apakah kita mau bekerja terus-menerus, tanpa henti, tanpa istirahat, mesin pun perlu berhenti sederah, ada istirahatnya, maka inilah kasih Tuhan, hari ini banyak perkantoran, yang di pemerintahan, di perusahaan, banyak yang tutup di hari sabat, hari ini banyak perusahaan, di pemerintahan, Sabtu, Minggu, Libu, karena itu kita harus akui, bahwa hari sabat itu kasih Tuhan, bukan satu beban, yang keempat, supaya kita hidup di dalam kekudusan, kitab ESKL 20 ayat 12, hari-hari sabatku kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui, bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka, ini adalah firman Tuhan kepada umatnya, dikatakan hari sabatku kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan Tuhan dengan mereka, jadi Allah menguduskan hari sabat, agar umatnya juga hidup di dalam kekudusan, mengejar kekudusan, seperti hari sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan, saudara ada janji Tuhan, yaitu berkat bagi mereka yang menguduskan hari sabat, itu umatnya, berkat ini ada berkat jasmani, ada berkat rohani, kita lihat ISKL 58 ayat 13-14, ISKL 58 ayat 13-14, 13-14, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakub Bapak Leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. So, disini dikatakan hukum sabat, kenapa dikatakan hukum sabat? Karena sabat itu adalah perintah Tuhan terdapat di dalam sepuluh hukum Allah. Tuhan menginginkan umatnya menghuduskan hari sabat. Ingatlah dan kuduskan hari sabat. Jadi bukan hanya ingat, tapi harus menghuduskan. Ada umat Kristen dia ingat, oh ini hari sabat. Dia tahu hari sabat. Tapi tidak menghuduskan. Jadi kalau ingat saja belum tentu menghuduskan. Kalau menghuduskan sudah pasti ingat. Yang Tuhan inginkan ingat dan kuduskan. Iman itu ada perbuatan. Jadi seperti orang bukan percaya saja, tapi harus taat. Pengalaman umat Tuhan. Orang-orang Yehuda melalaikan menghuduskan hari sabat. Karena itu Tuhan menghukum orang-orang Yehuda. Kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh. Orang-orang Yehuda ditawan ke Babel selama 70 tahun. Tidak menghuduskan hari sabat, hari ketujuh. Ditawan ke Babel bilangannya tujuh juga, 70 tahun. Maka harus menghormati hari sabat. Dikatakan hari sabat itu hari kudus Tuhan. Dikatakan hari sabat itu hari kudus Tuhan. Hari yang mulia. Jadi hari Tuhan itu hari apa? Hari Tuhan itu hari sabat. Hari kudus Tuhan. Menjadi hari Tuhan yang kudus itulah hari sabat. Tidak melakukan urusan pribadi pada hari sabat. Harus menganggap hari sabat itu hari kenikmatan. Adakah kita rindu hari sabat? Atau jadi beban pada hari sabat. Harusnya seperti yang difirmankan ini. Hari sabat itu hari kenikmatan. Jadi kita harus merindukannya. Kapan ketemu lagi hari sabat? Saya memungkuduskannya. Pas hari sabat kita merasa suka cita, damai, sejahtera. Bukan jadi beban. Tidak menjalankan acara sendiri atau berkata omong kosong. Di sini terdapat janji berkat bagi umatnya. Ada berkat jasmani dan berkat rohani. Dikatakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Di sini ada melintasi puncak bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan. Ini adalah berkat jasmani di bumi. Aku akan beri makan kodali milik pusaka Yaakub Bapak leluhurmu. Ini berkat rohani. Milik pusaka menunjukkan kerajaan sorga yang kelak akan kita miliki. Artinya kelak akan masuk ke dalam sabat kekal di dalam kerajaan sorga. Bapak ibu sesuah sekalian bagaimana menentukan hari sabat sekarang ini. Ada orang berdali bertanya bagaimana cara menentukan hari sabat sekarang ini. Berdasarkan alkitab di dalam kitab imamat. Bahwa hari sabat itu dimulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi patokannya matahari terbenam. Karena itu hari sabat dimulai kapan? Jadi ini berdasarkan alkitab di dalam waktu setempat. Sejak hari Jumat matahari terbenam. Sejak hari Jumat matahari terbenam. Sampai dengan Sabtu matahari terbenam itulah hari sabat. Kita lihat imamat 23 E32. Imamat 23 E32. Itu harus menjadi suatu sabat hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu. Dengan jelas dikatakan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Itu adalah sabat. Karena itu Jumat sejak matahari terbenam. Jadi itu adalah awal atau memasuki hari sabat. Sampai dengan besok. Hari Sabtu. Matahari terbenam. Itulah akhir dari hari sabat. Nah, itu adalah hari sabat. Saudara, hari Sabtu sekarang ini adalah hari sabat. Kata Sabtu bahasa Indonesia berasal dari kata sabat. Jadi hari sabat itu hari sabat. Jadi hari sabat itu hari sabat. Hari ini bisa dibuktikan saudara. berdasarkan kalender internasional. Berdasarkan kalender internasional. Kalau saudara lihat kalender. Pertama itu minggu. Kita lihat. Kedua baru Senin. Kedua baru Senin. Maka minggu adalah hari pertama. Jadi, hari ketujuh adalah hari sabat. Hari ketujuh adalah hari sabat. Orang Yahudi dari dulu sampai sekarang menguduskan hari sabat Apa yang dilakukan gereja sejati sama seperti orang Yahudi sekarang ini Orang Yahudi berpatokan penurunan mana itu yang jadikan kalender dari sejak awal sampai sekarang ini Alkitab memberitahukan kepada kita Hari pertama itu minggu Kita lihat Matius 28 Matius 28 ayat 1 Matius 28 ayat 1 Setelah hari sabat lewat Menjelang menyingsingnya Fajar Pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu Dengan jelas hari pertama adalah minggu bukan Senin Maka hari ketujuh adalah hari Sabtu Itu hari sabat Jadi hari sabat tetap berlaku sekarang ini Sampai berakhirnya dunia ini Hari sabat ditulis oleh jari alas sendiri di atas lobatu Tidak akan dibatalkan Seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Sebenarnya bagaimana sekarang kita menguduskan hari sabat Apa yang harus kita lakukan pada hari sabat Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menguduskan hari sabat Buhan Yesus dan rasu-rasu setiap hari sabat masuk ke rumah ibadat Hari ini kita menguduskan hari sabat Kita datang ke gereja berkebaktian Kita memuji Tuhan Berdoa Dan mendengarkan firman Tuhan Hal yang lain pada hari sabat melakukan kegiatan rohani Pada hari sabat kita bisa berdoa Kita bisa membaca Alkitab Kita bisa mengadakan pemahaman Alkitab Kita bisa mengadakan kebaktian rumah tangga Hari sabat juga kita dapat lakukan membesuk orang sakit Di masa pandemi ini Karena pandemi maka besuknya secara online Di hari sabat juga kita mendoakan orang sakit Orang yang lemah yang berban berat Di hari sabat kita juga dapat bersaksi memberitakan injil Inilah contoh-contoh menguduskan hari sabat Karena itu kita harus ingat dan kuduskan hari sabat Tuhan Yesus berfirman Kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal Kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal Turutilah sepuluh hukum Allah Termasuk hukum keempat Ingat dan kuduskan hari sabat Kalau kita tidak menguduskan hari sabat Bagaimana masuk ke surga Yang disebut sabat kekal Di dunia saja tidak melaksanakan sabat Tapi ingin masuk ke sabat kekal di surga Karena itu kita bersama-sama mau melaksanakan Perintah Tuhan hukum keempat ini Ingat Bukan hanya ingat Tapi menguduskannya Ingat dan kuduskan hari sabat Kalau kita masuk ke surga Sabat kekal Kirman Tuhan sampai sini Sampai jumpa Sampai jumpa